Halo, ketemu lagi dengan Golmai, masih di Mastering Knowledge, hari ini masih di Pudak. Terima kasih kepada Pudak yang sudah meminjamkan untuk saya bermain dengan alat yang hari ini kita akan bahas, namanya Auxanometer. Auxanometer ini digunakan untuk mengukur laju pertumbuhan tanaman. Bagaimana cara kerjanya? Auxanometer ini memiliki dashboard ukur dengan satuan cm. Bagaimana dashboard ukur ini merupakan bearing yang dihubungkan dengan pemberat. Sama satu dari pemberat itu dikaitkan ke pucuk daun. Dan nantinya cara pengukurannya adalah kita akan setiap hari memantau seberapa jauh tanaman ini tumbuh. Bagaimana cara menghitungnya? Ya, dalam satu hari maju berapa cm langsung dibagi saja. Jadi, maju pertumbuhan dibagi dengan waktu pengamatan. Misalnya dalam satu hari tumbuh 2 mili. Berarti pertumbuhannya 2 mili dalam satu hari. Berarti dalam satu bulan 3 kali 30. 30 kali 2 mili 6 cm dalam satu bulan. Kira-kira cara kerja alatnya seperti itu. Saya bisa demonstrasikan kalau nanti pucuknya tumbuh, jarumnya akan bergerak lain. Kira-kira seperti itu alatnya. Untuk yang mau lihat cara kerja di alam terbuka, nanti saya akan bawa kebun. Siapa tahu masih di channel yang sama. Terus pantau terus ya. See you.